Kalau saya pakai cipap, seakan-akan saya membohongi identitas agama saya. Dan kemudian juga bapak kan sudah orang tua ya, di luar, memasuk, juga sudah bikin suara pernyataan yang diterangkan oleh orang tua untuk bersedia. Saya rasa tidak ada. Ada, saya rasa tidak ada. Itu kan berarti kalau ada ikut taburan, apanya kan tidak ada di singgung masalah kerudung, Pak. Tentunya menjadi jangka bagi guru-guru ketika ada anak yang tidak ikut beraturan di sekolah. Kita semuanya sepakat. Kemudian bagaimana? Itu makanya saya kesini, Pak. Kemarin kan anak saya juga kan waktu dipanggil, siap yang mengenak, dibilangnya hari itu kan dipanggil pakai kerudung. Pertama kan dibilang, anak saya ditawarkan panggil orang tua saya. Kami bilang kan tidak usah bilang sama orang tua. Berarti kan ada yang bilang peraturan gubernur. Saya juga cari-cari di Google, tidak ada. Saya juga cari di peraturan menteri pendidikan. Saya juga cari di menteri dalam negeri. Terakhir kasus diriau, hemat saya, itu kan saya kementerian yang aturan sekolah itu, itu kan jelibab ini, Pak. Lambang agama saya, Pak. Kalau saya pakai jelibab, siap yang akan saya membohongi identitas agama saya. Ya kan? Di mana hak agama saya? Hak agasi saya? Yang lain wajib dipakai. Siap yang akan saya, bagaimana Bapak sekarang ini dipaksa masuk ke yayasan lain. Kalau ini ya, saya tidak masalah sama saya, itu kan negeri. Ya ya? Karena ada temannya sekali, Pak. Yes, Mas 10. Dari SMP 1. Tidak pakai. Coba tuh, bagi serda luku. Sama-sama kali satu. Sampai sekarang. Baik. Nah, terus, Pak. Tunggu satu lagi. Itu, Pak. Satu pertanyaan saya sama Bapak. Apakah ini hanya himbawan atau kewajiban? Baik. Bagi SMK 2. Iya. Ini adalah kewajiban. Kewajiban, Pak, ya? Ya, karena sudah ditertuang dalam peraturan. Iya. Bapak lihat tadi, sudah dikatakan oleh Kepala Sekolah dan kita perbarui setiap tahun. Iya. Kita ternyata oleh Kepala Sekolah. Terus, kalau solusinya, menurut Bapak, kalau dia tidak ada siap, apa tindakan sekolah? Karena kita berada di bawah dinas peridikan. Iya. Dinas peridikan Provinsi. Iya. Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan proses. Iya. Tentunya kita minta si Jenny dalam hal ini. Iya. Iya, Kak. Dan kemudian diketahui oleh para. Gak maaf mencatakan tangan ini. Bisa saya baca dulu, Pak? Boleh, silahkan. Ini suratnya, loh. Bisa saya baca dulu.